Bapak Saudara yang maafkan Allah Kita masuk ke bab yang judulnya sudah biasa Tapi nanti akan ada hal yang tidak biasa kita dengar di kitab-kitab lain Tapi ada di kitab ini, insya Allah Kita sering mendengar kata gibah Gibah ini dari bahasa Arab Ghaibah Salah satu yang sering kita baca di awal suci Orang bertakwa itu Mereka percaya kepada yang gaib Gaib itu artinya sesuatu yang tidak hadir Jadi gaib lawannya hadir Hadir Giliran si Ahmad tidak datang Temannya bilang gaib Gaib siikh Dia gaib, dia tidak hadir Lalu dalam bahasa Arab itu Ada penambahan tak marbutah Menunjukkan feminim Tapi dia kan ga feminim katanya Cuma menunjukkan status yang berubah Membicarakan yang tidak tampak Tapi kesannya negatif Nah disebutlah gaibah Jadi al-gaibah dari situlah kira-kira akar katanya Ini gaibah dalam artian akhlaq Ada pun gaibah dalam bap Zikir beda lagi Dalam bap zikir ini masih dalam bap akhlaq Di dalam Al-Quran Surat yang sering kita baca Al-Hujurat misalnya Itu ayat 10, 11, 12 Itu kan berbicara tentang ada Bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk Dan tentang gaibah ini Atau gaibah Allah menyebut Walaupun ini Ungkapan majazi bagi ahli bahasa Tapi bagi ahli ma'rifatullah Ini hakiki Apa itu? Ayuhib mu'ahadukum Ayyakulalah ma'akhih Mayita Kalau kita menggibah seseorang Maka Allah kasih pertanyaan Ayuhib mu'ahadukum Apakah kamu suka Melahap memakan Daging saudaramu sendiri Udah daging saudaramu Mayita Bangkai Dagingnya bangkai Ga disemlih Bau Daging kita ini kan Paling bau pak Kalau sudah Sudah jadi bangkai Itu lebih bau dari semua Hewan yang ada di muka bumi Karena di dalamnya Semua kebusukan ada Semua bakteri ada Bagi Ahli bahasa Menggibah Dianggap Majazinya adalah Makan Lah ma'akhihi Maita Daging saudaramu Seakan-akan Tetapi di ayat ini Tidak ada kalimat Seakan-akan Langsung pertanyaannya Apa kamu mau Makan daging saudaramu Dan itu bangkai Saya sudah pernah menjelaskan Dari bangkai Bahwa dosa itu ada Tingkatan Dosa orang awam Itu bagi orang awam Dosa fisik Lalu ada dosa Orang yang khawas Yang spesial Itu dosa Itu dosa kolbu Jadi Atau pikiran Pikiran jorok Hati mulai Tidak benar Itu disebut Dosa juga Tidak terlihat Oleh kasat mata Lalu ada Khawasul khawas Para wali-wali Allah yang besar Yang tinggi Itu mereka Yang dianggap Oleh level satu Itu taat Itu bagi mereka Dianggap dosa Contoh Seorang imam Namanya Sarih Sakti Dia punya toko Punya toko Di pasar Semua toko Yang terbakar Toko orang Di sana Kecilin toko Dia Lalu ada Anak buahnya Gabarin Wai Tuhan Semua toko Terbakar Kecilin toko Kita Apa kata dia Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau bagi orang Awam Itu baik Kita bersyukur Alhamdulillah Orang banjir Semua Orang kebakaran Semua Saya enggak Alhamdulillah Ini secara Orang Awam Jadi ternyata Kalau diusut Coba lihat Dia baca Alhamdulillah Dia bersyukur Bisa ada orang Lagi Susah Ini punya perasaan Dia orang Punya batin Enggak Sini Orang Itu Kan Enggak ada Enggak ada Perasaan Orang Karena Tidak ada Sisi Kemanusiaannya Tapi Dia Poles Dengan Keagamaan Dengan Lafaz Alhamdulillah Terkesan Soleh Taat Taatnya Orang Awam Ini Syukurnya Orang Awam Ini Dosa Bagi orang Yang Kawas Dosa Bagi orang Yang sudah Level Wali Sari Sakti Baru Selesai Baca Alhamdulillah Langsung Dia merasa Bersalah Loh Saya baca Alhamdulillah Sementara Saat itu Sampai 30 tahun 40 tahun Dia beristighfar Karena Tidak punya Perasaan Kepada orang Apa Kata dia Inni La Astaghfirullah Arba'ina Sana Aku Taubat Kepada Allah Minta Ampun Kepada Allah 40 tahun Kenapa Karena Alhamdulillah Karena Aku Pernah Mengatakan Alhamdulillah Bukan Pada Tempatnya Ini Sahabat Sahabat Ini Mau Dekat Pemilu Sebentar Lagi Orang Akan Takbir Untuk Membentak Orang Yang Beda Partai Dengan Dia Beda Pilihan Dengan Dia Takbir Boleh Dipakai Untuk Itu Beda Yang Pro Sama Partai PKS Partai P3 Apalagi Partai Islam PKB Apalagi Partai Islam Ada Gelora Ya Baru Wah Nanti Perang Takbir Kita Masyumi Reborn Ada Baru Saya Nggak Bisa Bayangin Kalau Semuanya Bertakbir Kan Bingung Kita Nanti Ini Takbir Yang Bada Mau Dikuti Jadi Maksud Saya Sederhana Bapak Ibu Saudara Sahabat Bukan Allah Jangan Tertipu Oleh Simbol Simbol Satu Yang Kedua Ber Islam Itu Bukan Dengan Kita Mengucapkan Kata Kata Tadi Berislam Itu Lebih Basic Daripada Itu Semua Islam Itu Di Kolbu Kita Bukan Di Lafaz Emang Kalau Orang Baca Subhanallah Lanjut Langsung Jadi Muslim Enggak Langsung Islam Enggak Arab Jadi Kita Akan Membedakan Itu Ketika Para Sahabat Mereka Bertakbir Kencang Nabi Tegur Irma Wala Fusik Eh Slow Down Cukup Diri Kamu Yang Berteriak Allah Kan Tidak Tuli Kamu Memanggil Sesuatu Zat Yang Maha Mendengar Dan Tidak Jauh Yang Tidak Tuli Saya Tidak Bisa Bayangkan Itu Seandainya Tahun-tahun Kemarin Itu Rasulullah Hidup Kira-kira Gimana Pak Gak Tau Masjid Ini Apakah Menggunakan Takbir Juga Untuk Masalah Politik Ternyata Yang Yang Dipilih Dan Yang Tidak Dipilih Sekarang Satu Kabinet Lucu Gak Bagi Saya Agama Dijadikan Alat Dan Sekarang Begitu Dan Itu Dosa Dosa Yang Bagi Saya Bukan Dosa Kecil Itu Dosa Besar Karena Mereka Simbol Simbol Takbir Bukan Pada Tempat Itu Dosa Besar Bagi Saya Gak Bagi Bapak Semua Kita Kalau Ngikutin Adabnya Imam Seri Sabti Kita Bisa Tomat Setiap Saat Saya Pernah Korban Saya Dibentak Takbir Kita Bilangin Eh Kamu Gitu Gitu Amat Dalam Berpulti Biasa Aja Aisyah Amali Perang Kok Biasa Aja Langsung Ditakbir Kita Gak Jauh Dari Masjid Sini Ya Itu Terakhir Saya Ngajar Disitu Sebelumnya Kejadian Juga Kita Jelas Dan Kalau Menentukan Bulan Lihat Bulan Dibentak Juga Ada Aki-aki Eh Start NTPK Otak Hari Gini Masa Masih Ngelet Bulan Gak Ada Hadis Hadisan Kira-kira Kalau Dihukumi Sejarah Hukum Itu Masih Muslim Gak Ada Hadis Hadisan Gajaman Loh Kita Puasakan Ada Hadis Itu Itu Kira-kira Kalau Hukum Hukum Akhidah Kafir Kata Kafir Pak Seharusnya Coba Saya Enggak Bentak Dia Begit Tampir Pak Kita Stop Sanya Dia Udah Pak Cukup Karena Kalau Dia Terus Terus Bisa Tambah Kufur Nah Ini Akhir Zaman Ternyata Akhir Zaman Bini